Intro Sebagai bukti kepedulian akan tujuan membangun dunia pendidikan Batam yang cemerlang, Dewan Pendidikan Kota Batam, Kepulauan Riau, selama 2018 ini telah meluncurkan beberapa program. Salah satu program yang dilaksanakan hari ini, Kamis 9 Juli 2018, adalah launching kelas bahasa Inggris untuk sekolah dasar di bawah binaan Dewan Pendidikan. Untuk tahun ini, Dewan Pendidikan Kota Batam melaksanakan MOU dengan dua sekolah, yaitu satu di SD Swasta Cendana, Batam Center, dan satunya lagi di SD Negri 011, Sekupang. Sekolah yang dipilih adalah sekolah yang sudah mempunyai basic pendidikan bahasa Inggris dengan sarana maupun prasarana yang mendukung. Ketua Dewan Pendidikan Kota Batam, Sudir Mandianto, mengatakan, program kelas bahasa Inggris ini diselenggarakan untuk memperkuat pendidikan bahasa Inggris sejak dari pendidikan dasar. Apalagi kemampuan berbahasa Inggris saat ini sangat dibutuhkan dalam segala bidang, serta menjadi gerbang ilmu pengetahuan secara global. Untuk itu, Dewan Pendidikan berharap agar ke depannya program ini menjadi penting dan dijadikan sebagai bagian dari program Dinas Pendidikan Pemko Batam. Untuk saat ini, Dewan Pendidikan memberikan subsidi berupa tunjangan setiap bulannya kepada para pengajar di kelas bahasa Inggris agar mereka bisa berkontribusi lebih ekstra untuk memaksimalkan program ini. Mudah-mudahan nanti menjadi satu kegiatan yang dianggap penting oleh pemerintah Kota Batam sehingga menjadi program dari Dinas Pendidikan Kota Batam. Kegiatan ini kami mensubsidi guru untuk memberi semacam tunjangan bulanan kepada guru tersebut sehingga guru ini bisa nanti melakukan pembinaan secara ekstra kepada peserta didik dan anak-anak kita harapkan bisa berbahasa Inggris dengan baik paling tidak dasar-dasarnya dulu sudah mereka kuasai. Selain program pengadaan kelas bahasa Inggris di sekolah dasar, pada 2019 nanti, Dewan Pendidikan Kota Batam juga akan mengadakan kelas seni budaya. Program ini dilakukan mengingat komposisi masyarakat kota Batam yang heterogen dengan berbagai latar belakang budaya. Untuk memperkuat posisi budaya Melayu sebagai payung negeri, pengadaan kelas budaya ini nantinya akan bekerjasama dengan lembaga adat Melayu Kota Batam. Tim Liputan Diamond TV melaporkan dari Batam, Kepulauan Rio.